Dinas Pemadam Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu mengimbau masyarakat untuk tidak sembarangan membakar sampah dan lahan. Hal ini guna mencegah terjadinya kebakaran yang bisa merugikan orang banyak. Dikatakan Kepala Dinas PBK dan Penyelamatan Kota Yuliansah, dalam beberapa hari terakhir, kasus kebakaran lahan dan hutan meningkat drastis. Minggu 3 September sudah terjadi 5 kasus kebakaran lahan dan hutan. Salah satu penyebabnya, cuaca panas yang disertai angin kencang. Karenanya Yuliansah meminta masyarakat Kota Bengkulu untuk tidak membakar sampah ataupun lahan. Minggu, tanggal 3 September, itu ada 5 kejadian kebakaran lahan. Nah ini memang dampaknya luar biasa terhadap masyarakat. Yang kita takutkan nanti ini mengeluas ke rumah warga atau pemukiman, apalagi kondisi cuaca sekarang panas dan angin kencang yang cukup ekstrim. Ini yang kami selalu waspada dan kami tetap siaga di sini. Ditambahkan Yuliansah, jika secara sengaja masyarakat melakukan pembakaran sampah maupun lahan dan merugikan masyarakat luas, dapat diancam sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2019 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Pada pasal 187 tertera, barang siapa dengan sengaja membakar hutan bisa dipidana dengan ancaman 12 tahun penjara. Sementara itu dari pantauan BMKG Padmawati Bengkulu, di Provinsi Bengkulu saat ini terdapat 17 titik panas di Provinsi Bengkulu. Di antaranya Mukomuko Utara, Lebong Utara, Padang, Ulak Tanding, Enggano, Talang 4, dan Pondok Kelapa. Tidak ada sanksi hukum ketika masyarakat melakukan pembakaran itu terkenal lahan itu ada sanksi hukum? Betul, memang ada. Nanti ketika masyarakat betul-betul sengaja melakukan itu dan berdampak akhirnya patah, mereka akan melakukan sanksi hukum nanti. Nah ini kangkawan kadang-kadang kami di lapangan itu digabung dengan kangkawan dari pihak polisian juga di situ di lapangan. Sanksi hukum? Ferdi Duyansah, Tri Oktavia, dan Dwi Angsana, RBTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!